Intro Hai adik-adik, saatnya dolanan Nyambi Sinao menemani liburan kalian nih Kali ini, Keisha mau mengajak kalian untuk mengunjungi teman-teman yang berada di SMP Negeri 15 Semarang Oh iya, sepertinya disini sedang banyak sekali kegiatan loh Ada pentas seni, ada kegiatan membuat keterampilan, serta memasak juga loh Nah, daripada kalian penasaran, mendingan samperin Keisha dulu yuk Hai teman-teman dolanan Nyambi Sinao, gimana nih kabarnya? Pasti kalian baik-baik aja kan? Nah, kali ini Keisha lagi ada di SMP Negeri 15 Semarang Nah, Keisha itu udah janjian sama temannya Keisha Bakal diajakin ketemu sama guru di SMP 15 dan bakal diajarin banyak teman-teman Pokoknya banyak sih Kalau mau tau apa aja, Keisha juga penasaran, pasti kalian penasaran juga Karena aso aja yuk, kita ke teman-temannya Keisha yuk Ternyata Keisha sudah janjian nih dengan sahabat yang bernama Insan Dan Insan akan mengajak Keisha dan teman-teman di rumah untuk membuat keterampilan hiasan dinding Dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita loh Daripada kalian semua penasaran, mendingan langsung aja yuk Nah, teman-teman sekarang aku udah sama temanku nih, namanya Insan Hai Nah, jadi kan kamu ajak aku ke sini nih Iya Diajarin apa sih? Kita tuh mau bikin hiasan ini untuk hiasan dinding atau hiasan untuk ulang tahun gitu Kita bakal bikin ini sama siapa nih? Sama Pak Ardi Oke, kita langsung temuin Pak Ardi Langsung aja yuk kita temuin Pak Guru Halo Pak Ini dia Pak Ardi Halo Pak Ardi Halo Nah Pak, ini kan tadi Keisha diajak sama Insan buat nemuin Pak Ardi Nah, katanya mau diajarin bikin hiasan dinding Oh, iya, iya Nah, itu bikin apa sih? Gimana sih Pak? Ini bentuknya adalah hiasan dinding yang menggunakan bahan-bahan dari bahan-bahan bekas Misalnya, kita bisa nanti pakai yang namanya kertas Kertas HVS putih yang udah gak kepakai Itu bisa kita gunakan Ada juga sedotan Sedotan itu kan kita kenal gak ramah lingkungan ya Makanya kita bisa ubah menjadi hiasan dinding Nah, Bapak, ini kan pasti teman-teman di rumah sama Keisha Sama Insan juga merasakannya Pak Iya Oke, siap Oke Nah, teman-teman doanan nyambi Sinau dimanapun berada Siap-siap menyimak ya Kalau perlu, kalian siapkan semua bahan dan peralatannya Bahan-bahannya sendiri mudah kok Karena bisa kalian temui di sekitar kalian loh Oke, dari ini kita akan membuat hiasan dinding seperti ini Ini adalah, semuanya adalah bahan-bahan yang tidak kita gunakan Seperti disini ada kertas Ada juga manik-manik Dan juga ada sedotan Oke teman-teman, sudah kalian siapkan bahan dan peralatannya kan? Ada kertas lipat atau kertas bekas apa saja Kemudian juga sedotan Sedangkan peralatan dan perlengkapan yang kalian siapkan adalah gunting, lem kertas, lem tembak, dan double tip Nah, kita simak penjelasan Pak Ardi bagaimana membuat hiasan dinding tersebut yuk Jadi, kita kali ini akan membuat yang namanya bunganya terlebih dahulu Langkah pertama, sediakan satu lembah kertas Oke Lalu, lipat menjadi bentuk segitiga Nah, seperti ini Oke Setelah itu, sudah semuanya Saya itu lipat lagi, sekali lagi Nah, sehingga jadi bentuknya seperti ini Nah, oke ya Sampai sini bisa Ini kan ada dua bagian seperti ini kan Nah, ini di Dan dilipat seperti ini Nah, sehingga bentuknya seperti ini kan Oke Ya, ini kan ada yang paham ya Setelah itu satunya juga sama sampai di sini belak Jangan-jangan Kiri Ya, sampai sini bisa sudah? Ya Bisa Bagaimana nih teman-teman? Kalian bisa mengikuti penjelasan Pak Ardi kan? Kita simak lagi yuk Ya, akan dibuka akan membuntuk seperti ini Ya Coba dibuka dulu Ya, ya Bisa semuanya? Nah, setelah itu kita potong pada bagian ini kan disini kita bentuk segitiga Kita potong pada bagian sini Dengan sampai potong Kalau sampai potong nanti kepotong Sudah Lalu kita potong setiap sisi segitiga Jadi disini lagi Ini kan ada segitiga Nah, kita potong lagi pada posisi yang segitiga dengan sama Lalu segitiga dengan balik Lalu segitiga dengan balik Lalu segitiga dengan balik Untuk ketaknya tidak harus memakai kertas sifat Tapi bisa memakai kertas yang sudah tidak berguna lagi Seperti kertas sudah pakai majelah dan sebagainya Nah, disitu ya Gelah selain itu kita buka Nah, akan membuntuk seperti ini dengan potongan-potongan Nah, disini kan ada potongan yang lumayan lebar ini Kita potong lagi Oke, kita potong dulu Sudah Kita potong kebalik Nah, akan membuntuk seperti ini Masing-masing badan dan masing-masing ya Bila semuanya Nah, ini akan menjadi bagian Luar bunganya Oke, setelah itu pada bagian yang ini kita lipat Nah, sehingga akan membuntuk seperti corok Oke, setelah itu kita lem Lemnya boleh pakai lem biasa Tapi bisa rangka lem biasa Karena lem tembak karena ada lebih pengawasan orang tua Jolak kagian lem Rangkannya akan menarik Dan ini akan bentuk seperti ini Semua sisi dibuat seperti ini Semua sisi Teman-teman disini juga serius membuatnya loh Bagaimana dengan kalian di rumah? Pastinya juga bisa membuatnya bukan? Nah, nanti akan menjadi seperti ini Nah, nanti akan menjadi seperti ini Jadi disini ada sisi luar Sisi dalam Dan juga ini maling-malingnya Maling-malingnya Anda bisa menggunakan seselera kalian Tidak mau warna icu Ini pink atau tersebut Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Tidak menonton! Tidak menonton! daunnya yuk dilipat seperti kipas ya seperti ini dulu setelah itu dilipat ke belakang mengikuti irama nah nanti akan seperti ini teruskan terus sampai pocok nah nanti akan dulu seperti ini nah kayak kipas-kipasan kalau masih lama kembali kan lalu setelah itu kita lipat menjadi dua belakang ya kan setelah itu disini kan ada dua sisi nah ya kan setelah sini kita lep biar merekat untuk membuat daun tidak serumit membuat bunga kan bagaimana teman-teman di rumah bisa menyelesainya kan hai kalian lagi bikin apa nih lagi bikin bunga susah gak sih bikin bunga lumayan oke susahnya dimana sih kayak ngelem ngelem gitu sama ngelemnya yaudah deh semangat ya oke makasih selanjutnya kalian buat alas untuk ditempelkan pada dinding alasnya terbuat dari sedotan yang disambung dan dibentuk menyerupai pagar kalian tempelkan dengan menggunakan lem tembak atau double tip juga bisa apabila sudah terbentuk kalian pasang bunga dan daun yang sudah kalian buat tadi hai hai kalian lagi bikin apa lagi bikin kerangka sedotan itu gimana sih cara bikinnya jadi sedotan dua buah digabungin gitu habis itu di double tape jadi kayak gini bentuknya apa bentuknya kayak persegi persegi panjang oke nah ini kayak jaring-jaring gitu ya sulit gak sih bikin kayak gini mudah kok yang sulit apa ya bagian nempelnya iya agak ini harusnya pakai lem tembak ya iya tapi panas harus pakai pengawasan iya bener-bener sekarang kita lanjut lagi yuk untuk membuat keterampilan selanjutnya yaitu membuat tirai jendela nah untuk kelompok sebelah kiri kita akan membuat yang namanya tirai oke tirainya alat-alat dan bahannya kita tutupkan yang pertama adalah burning untuk alat dan bahannya sih masih sama ya teman-teman cuman ditambah tali kasur serta kertas manila serta spidol warna-warni disini ada yang dituntut untuk membuat aneka seni melipat dari kertas dan juga menggambar daripada penasaran kita simak penjelasan Pak Ardi lagi yuk oke dari kertas sifat ini kita bisa membentuk sesuai keinginan kalian masing-masing Bapak kasih contoh yang pertama bisa dibentuk yang namanya awal ada juga bisa kalian lagi kusum-kusumnya lope-lope gitu kan juga juga dipakai motikot ya kan motikot juga harus lock sih bisa juga senyum mumpul dan sebagainya terserah kalian bisa juga kalian bentuk yang namanya ya ini ya yang gini biasanya kita lihat ya setelah itu bisa dibikin yang namanya burung-turung ya jadi dari ini kita bisa dipakai untuk membuat ngerai oke langkah pertama kita tempelkan pakai double tip atau solasi bola balik nah kita tempelkan pada posisi nilai ini kan sudah jadi masih panjang kalian bisa lihat jika kalian suka lock-in dulu kita pakai lock-in dulu ya mohon di kolok kita pakenya double tip lagi oke teman-teman karena sudah terbagi tugas masing-masing jadi sekarang tinggal merangkai saja ada yang membuat burung, hiasan lope-lope dari kertas lipat serta awan dan emote ikon sekarang tinggal dirangkai pada tali yang sudah disiapkan ya hai kalian lagi bikin apa nih lagi bikin lock aku lagi bikin burung gimana sih bikin lock sama burung kalau dibuka tuh yang pertama nih jadi ini ditubah terus ini juga ini jadi gini juga oke nah hasilnya kayak gimana nih coba dilihatin hasilnya ya hasilnya kayak gini oke susah gak sih bikin kayak gini susah-susah gampang sebenarnya susahnya gimana waktu melipatnya iya biasanya paken lipat akhir-akhirnya oh rumit ya iya oke nah makasih ya iya oke semangat 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 oke kalian bikin apa nih lagi bikin emote ikon lagi bikin emote ikon emote ikon yang ada di hape itu ya iya bentuknya kayak apa aja sih disini ada ekspresi yang ini terus ada ini yang lock sama ada ini juga susahnya apa susahnya bagian bikin locknya sih sama gambar ininya biar pas oke deh semangat ya iya nah kalau kalian bikin apa nih lagi bikin awan lagi bikin awan warna biru kan ya iya oke nah itu bikin awan susah gak sih oke deh semangat ya nah kalau jadi semua pernak-perniknya langsung aja yuk dirangkai pada seutas tali kalian menempelkan menggunakan double tip aja ya lebih praktis dan pasti langsung menempel dan kalian harus membuat dalam jumlah yang banyak ya karena semakin banyak semakin rapat tiranya loh oh iya teman-teman hiasan ini bisa kalian tempelkan pada dinding juga loh untuk dekor pesta seperti ulang tahun juga bisa ngomong-ngomong ulang tahun ternyata di SMP 15 ini sedang memperingati hari ulang tahun yang ke 37 loh banyak acara yang disusun mulai dari apel pagi dan apel pagi kali ini sedikit berbeda loh karena dihadiri oleh wali kota Semarang Hendrar Prihadi setelah apel pagi dilanjutkan dengan para deseni dan marching band dari kakak-kakak Amni serta kakak-kakak dari komunitas Semarang Night Carnival dengan kostum-kostum batik yang unik dan cantik loh hmm siswa-siswi disini sangat antusias sekali loh kirinya musik marching band ini menambah semangat yang seakan mengajak teman-teman untuk menari bersama tak ketinggalan juga ternyata di SMP 15 ini juga memiliki komunitas Ultra Supporter loh jadi kalau ada kegiatan perlombaan atau kejuaraan apa saja Ultra Support siap menjadi penambah semangat loh dan yang terpenting dipegang teguh oleh komunitas Ultra Supporter adalah menjadi supporter yang damai tertib dan aman jadi no tauran loh ya lanjut lagi ke panggung hiburan tak ketinggalan penyanyi Solo Origin menyanyikan lagu-lagu yang sedang ngehit saat ini dan sebagian teman-teman kita disini ikut bernyanyi dan berjoget loh gak nyangka ternyata mereka hafal syairnya loh namanya juga ABG Millennial ya tak ketinggalan nih bapak ibu guru juga ikutan menari berkumpul bersama siswa-siswi lanjut lagi dengan tarian Flash Mob dengan iringin lagu dan musik yang sedang viral saat ini loh dari Flash Mob juga ada hadiah door prize buat teman-teman yang bisa menebak pertanyaan dari panitia oh iya teman-teman acara ini didukung oleh orang tua siswa yang sangat peduli terhadap pendidikan anaknya di sekolah ini loh selamat menikmati nah teman-teman sekarang Kesya lagi ada di ruang kepala sekolah dan bersama bapak kepala sekolah SMP 15 Semarang halo bapak assalamualaikum walaikumsalam ini pada kabarnya bapak baik alhamdulillah nah pak tadi kan Kesya udah ini ngehias-ngehias kelas dibantu sama bapak ibu guru dari SMP 15 Semarang juga nah terus abis itu tadi Kesya juga lihat apel yang di ini ya inspektur upacaranya bapak wali kota ya wah keren sekali teman-teman terus ada pensi juga tadi bapak kita juget-juget bareng ya nah bapak ini Kesya mau tanya-tanya sedikit boleh ya boleh nah tema dari acara ini apa sih bapak ya temanya membangun generasi gemilang menuju masa depan menjadi pemuda yang berkarakter berarti harapannya membangun siswa-siswa SMP 15 menjadi generasi gemilang ya bapak berkarakter dan berkarakter nah bapak tangkepan bapak sendiri nih untuk acara ini ya yang pertama saya mengucapkan syukur Alhamdulillah Tuhan Maksudnya memberikan anugerah kepada keluarga besar SMP 15 Semarang yang pada tanggal 9 Oktober ini genap SMP 15 berusia 37 tahun dimana pada 9 Oktober 1982 melalui ketetapan Kementerian Melidikan dan Kebudayaan disini di SMP 15 ditetapkan sebagai SMP negeri yang ke-15 pada tahun itu di Kota Semarang ya itu terkait dengan yang kenapa kita harus memperingati harus memberikan satu apa kehormatan bagi masyarakat warga Semarang di bidang pendidikan khususnya nanti itu pada kesempatan ini ya kami keluarga besar SMP 15 Semarang langsung memberanikan diri action tampil menggali ilmu laksanakan aksi ya gali ilmu laksanakan aksi dengan mengadakan gelar apel yang apel itu Alhamdulillah dihadiri oleh pembina apel Bapak Hindra Priyadi selaku wali kota Semarang ini keren banget nih teman-teman pembina apelnya Bapak wali kota Semarang Nah Bapak untuk motivasi motivasinya itu apa sih Pak Ya dorongannya dengan adanya apel dan kemudian ada petunjuk arahan pembinaan dari Pak wali kota ini menjadikan semangat kita semangat yang luar biasa menuju harapannya pendidikan generasi muda gemilang yang berkarakter di SMP 15 ini akan tumbuh berkembang Nah Bapak untuk kesan dan pesannya ini pesan-pesan saya khususnya kepada para pesatidik yang saat ini di SMP 15 yang menempuh ilmu supaya anak-anak itu menempuh ilmu dengan fokus dengan serius dengan mengembangkan putih pekerti berkarakter di mana depan tadi kelak di masa mendatang 25 tahun ini ke depan itu anak-anak yang sekarang ini di sini bisa menjadi pemimpin dan kader bangsa yang berkarakter Nah teman-teman kali ini Kesya lagi sama salah satu alimurid dari siswa SMP 15 Marang Halo Bapak Selamat siang Selamat siang Baik Nah Bapak ini mungkin Kesya tanya-tanya sedikit boleh ya Boleh Bapak harapan tentang acara ini Kalau pendapat saya masalah acara ini acara ini sudah berjalan dengan baik dan lancar dan lancar juga sangat heboh Saya melihat ulang tahun SMP 15 ke 37 ini pada tahun ini adalah tahun yang sangat fenomenal kalau adik melihat angkanya tanggal 9 bulan 10 2019 kalau dibolak-balik kan angkanya tetap sama Nah itu yang pertama itu yang kedua saya melihat dukungan dari para orang tua juga dari para anak-anak didik sekolah di SMP 15 ini sangat mendukung dengan kegiatan ulang tahun SMP 15 ini Nah Bapak untuk harapannya harapan saya nanti untuk SMP 15 ini pertahankan prestasi yang sudah didapat kemudian tingkatkan prestasi anak-anak di luar pendidikan formal jadi ada pendidikan yang non-formal yang bisa meningkatkan kegiatan untuk anak-anak Nah Bapak pesannya buat siswa-siswa SMP 15 Kepada siswa atau anak didik SMP 15 mari berlomba-lomba meningkatkan tingkatkan pendidikan formal adik-adik sekalian juga selain itu ini prestasi di luar sekolah itu sangat mendukung nanti seandainya adik-adik sekalian sudah besar bisa mandiri bisa membuat mental adik-adik sekalian jadi kuat Bapak terima kasih banget sudah diluangkan waktunya buat ditanya-tanya sama-sama sudah dijawab terima kasih ya Bapak Bagaimana teman-teman asik kan namun masih ada lagi episode minggu depan Kasia mau mengajak kalian untuk belajar memasak bersama teman-teman SMP 15 Semarang Seperti apa keseruannya kita saksikan dolaran Nyambi Sinao episode selanjutnya aja ya dadah selamat menikmati selamat menikmati